P.J. Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin menjadi kebanggaan warga Kabupaten Bone. Terhusus, siswa dan alumni SMA Negeri 2 Bone, kini SMA Negeri 3 Bone. Bahtiar mengenyam pendidikan di SMA N 2 Bone selama 3 tahun. Dirinya merupakan siswa kelas CPS 2. Temannya, Herni mengaku Bahtiar merupakan sosok yang asik di luar kelas. Meskipun ketika di dalam kelas, Bahtiar Baharuddin dikenal sosok serius dalam belajar. Bahtiar disebutnya suka membawa cerita lucu di tongkrongan. Bahtiar Baharuddin begitu familiar berkat perannya di organisasi. Bahtiar sangat aktif dalam kegiatan pramuka. Selain itu, Bahtiar Baharuddin juga dikenal sosok yang mudah bergaul dan pintar. Herni menyebut Bahtiar Baharuddin sering nongkrong di bawah pohon saat jam istirahat. Biasanya, dia duduk bersama kawan-kawan lintas kelas. Sekolah ini kan luas. Kalau istirahat suka kumpul ramai-ramai. Dia selalu datang dengan cerita lucunya, kata Herni. Dulu di sini banyak pohon, di bawah pohonlah kita kumpul cerita-cerita. Lanjutnya, Bahtiar Baharuddin pun menjadi siswa yang familiar di SMAN 2 Bone. Kini, Bahtiar Baharuddin telah menjadi sosok nomor satu di Sulsel. Proses serah terima jabatan sudah dilakukan di Rujab Gubernur Sulsel, Rabu 6 September 2023, sore. Bahtiar Baharuddin kian terkenal hingga pelosok daerah di Sulsel. Ibu, kita kenal Pak Bahtiar? Iya, insya Allah kenal. Kenal, Ki. Sejak kapan kita kenal Pak Bahtiar? Sejak sekolah di tempat ini, SMA 2 dulu. SMA 2 Bone. SMA 2 Bone, di sini. Pernah satu kelas? Berarti Letting, Ki? Letting, ya. Letting 91. Letting 91. Dan ibu mengajar ke sini juga? Mengajar. Terus, apa lagi? Bisa kita ceritakan bagaimana dulu ke sehari-harian itu Pak Bahtiar waktu kita sama-sama di sekolah? Kalau saya ingat sekali, dia orangnya periang, aktif di organisasi, khususnya pramuka. Dia jago di pramuka. Orangnya santai. Tapi serius kalau ada tugas-tugas. Sering bikin riw kalau lagi kumpul-kumpul di lapangan. Itu dia orangnya agak lemah. Periang? Periang. Tapi disiplin atau bagaimana? Tapi disiplin. Buktinya dia kan organisasi di pramuka. Kalau di pramuka itu kan, ya pastilah terbawa. Pernah di satu kelas atau bagaimana? Satu kelas, tidak. Cuma berdekatan kelas, saya sos satu, dia sos dua. Kalau bapak saya rasa, yang saya tahu dia termasuk orang cerdas juga. Karena yang saya ingat, dia pernah sebetulnya waktu pembagian jurusan, dia itu jurusan IPA. Tapi entah kenapa, dia ambil IPS. Oh, pada zaman itu kan harusnya kalau IPA itu. IPA itu ya kan agak kering lah. Kalau IPS, ya kategorinya dibilang mau santai. Tapi kenyatanya dia serius. Mungkin karena dia membutuh waktu di organisasi pramuka. Karena dia betul-betul besar di organisasi pramuka. Saya teringat dia itu kalau dia lagi pakai seragam pramuka lengkap dengan lambang-lambangnya. Sampai ketua bu, di pramuka atau gimana? Tentu juga, saya ketua karena saya tidak ikut di organisasi pramuka ya. Cuma kalau yang saya tahu, kalau ada utusan-utusan untuk pramuka, kayaknya dia yang diutus. Tapi kalau kesaharian anak laki-laki itu kan di sekolah itu ya pasti dominan dengan para laki-lakinya atau teman-teman. Apa biasa? Apalagi PS, apa biasa yang kita lihat? Apalagi, ya paling kita ingat ada atau tidak fenomena perlahan kejadian, momen tersendiri. Ya paling dia suka juga kerjain teman, bercanda-bercanda begitu. Kayak bagaimana itu kerjain temannya? Paling kalau, kita kan sekolah ini kan dulunya luas, ada pekerangan di depan sana. Kalau lagi istirahat, kita sering kumpul, rame-rame kan? Kalau ada dia, sering dia datang dengan cerita-cerita lucunya. Ya, apa bikinnya ibu pokoknya. Selalu melucu, nih. Bahwa cerita-cerita lucunya. Yang saya dengar dulu pernah di UNHAS, tapi karena setelah itu terdengar kabar hebatnya, dia lulus di STPD. Buat saya memang dia layak karena latar bakal organisasi kan, di Pramukabel. Memang sebetulnya dia. Tapi ibu sendiri jadi guru juga di sini, nih. Berarti kita ingat sekali tuh, momen-momen. Ya, momen karena bertetangga kelas. Masih ada kelasnya di sebelah sana. Jadi harapatan gitu. Memang dari tiar, tiar atau ada tiar? Tiar atau panggilan anunya akrab makernya? Tiar, kadang tidak tiar. Tiar, kadang tiar. Tiar, tiar. Pokoknya yang saya ingat pak dia itu, memang, ada kan suaminya ibu ini yang anu Pramuka, pembina Pramuka gitu akrab sekali. Iya, kan ada itu Pak Alang yang kepala sekolah SMA ke-14. Akrab sama dia. Iya, dulu di sini dia pembina Pramuka, kemudian di SMA, kepala sekolah SMA. Tapi dia akrab, tapi itu Pak Alang. Nanti sama Pak Alang kita. Iya, karena pentolan Anit, pentolan Pramuka. Kalau Pramuka kan di mana-mana pramuka. Betul. Tapi sekarang, yang anak-anak Pramuka alumni di sini, banyak yang polisi, pppd. Kenapa dia mau acara itu? Iya, iya.